Video B-series Rout 3 sebelumnya menggunakan Shuang Shi yang menggunakan uang yang biasa untuk perkahwinan. Untuk perkahwinan yang biasa, karakter yang biasa digunakan. Pada tahun Cina, orang suka menggunakan tuan di mana-mana. Pada kemudian, kata-kata yang biasa juga digunakan untuk kemungkinan jenis. Tapi pada tahun Cina, anda akan melihat kata-kata yang menyebabkan kata-kata yang menyebabkan di banyak tempat. Mereka menyebabkan itu sejati. Kenapa? Saya sudah menjelaskan dalam video B004 tentang Minan Dialect. Mereka kata-kata Minan tidak memiliki karakter kata-kata kata-kata Cina. Jadi, dalam menulis Kalloculum Minan Dialect, terkini terkadang, karakter Cina dengan kata-kata Minan yang sama dikulakan untuk yang tidak ada kata-kata Cina. Analogi terjadi di sini. Kata-kata Tau atau Arrive memiliki kata-kata Tau dengan kata-kata Tau dengan maksudnya di invertit atau di bawah. Jadi, kata-kata Jun berarti bahwa tahun Cina atau sejati tahun Cina telah datang di tempat. Sementara, Tiap Seidan Bu menyebabkan sebuah keuntungan yang baik hasilkan di tempat itu. Soalnya, sebuah kisah menyebabkan bahwa pekerjaan original dari tempat itu adalah mengikuti Ming Dynasty. Selain meseorang menarikannya adalah di Qing Dynasty. Ada beberapa orang yang mengingatkan perampuan terkait dengan cara yang memotong keadaan itu. Tetapi topik itu tidak menarik video ini, jadi saya menyaksikan kalian tidak menghormati mereka tanpa bahwa. Atau perintah tertentu saat kalian melihat keadaan keadaan ini, memotongnya di posisi keadaan atau keadaan ini. Memotongnya dalam posisi keadaan atau keadaan keadaan, artinya adalah tahun Cina untuk berdua. As those two positions are the most extreme positions, I wonder if interpolating them would also be acceptable. Shun Chie Rui, wish you all the best always.